Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya coba akan mereview proposal PKM Nah disini ada daftar isinya ada 4 bab 4 bab pendahuluannya ada pendahuluan nanti saya baca liat dia Oke ini judulnya kayaknya sudah betul ya ada pendahuluan gambaran umum rencana usaha metode pelaksanaan biaya dan jawab kegiatan daftar pustaka dan lampiran harus ada lampirannya karena lampirannya juga banyak latar belakang latar belakangnya ini spasi oh ada sambung pendahuluan yang mengandung pati cukup tinggi pati ya boleh lah pati kerupu lebih berbicara makanan kering yang terbuat dari bahan-bahan yang aduh pati cukup tinggi oh kok diulang lagi kerupu ada di suatu misi makanan kering yang terbuat dari bahan-bahan yang aduh pati cukup tinggi oh ini terulang kalimatnya ini hapus ya saya hapus juga dalam perutnya di dalam kalau kalimat baru gak boleh kata sambung harus proses gak boleh di proses memuatkan gerupu pati tersebut harus mengalami proses latinisasi akibat adanya penambahan air serta pelakon memanasan terhadap adonan adonan yang buat dengan mencaburkan bahan-bahan tambah dan bahan-bahan tambahannya yang satu titik duanya jenis dan spesifikasi teknis komunitas ini ikan-bahan merupanya ikan-ikan kecil dari hasil tangkap sampingan tangkapan sampingan yang boleh tangkapan sampingan yang belum termunfaatnya secara baik jenis ikan ini biasanya jualan keranjang hapas reksi dengan harga rati murah nah disini ada inti poinnya inti poinnya kalian tuh disini bagusnya ikan runcah dapat dimanfaatkan menjadi bahan-bahan yang bisa menjadi ikan runcah dapat dimanfaatkan jadi bahan-bahan yang bisa oh ini ikan runcah dengan pengolahan yang benar ikan runcah dengan pengolahan yang baik dan benar dapat dimanfaatkan menjadi ini saya birukan saya tambahin dengan ini dengan yang dapat dimanfaatkan dari bahan-bahan olah yang menjadi nilai ekonomisnya tersendiri potensi seperti hasil laut kalau bisa tapi kalau bisa kalau ada kalau ada kembangkan yang di Aceh Barat Aceh Barat Aceh Barat ini masukkan dari web kembangkan 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 tadi kan di dalam apa tuh datanya kan secara keseluruhan di Indonesia mana ya tadi ini nah ini kan di Indonesia ini nah kalau dia mungsi ambilnya di Aceh kalaupun enggak ada Aceh Barat Aceh secara keseluruhan nanti di di Google klik seperti ini nanti di dalam data nanti kan muncul ada di sini kalian di sini atau 2 atau 3 kalian searching aja nanti yang perikanan tangkap sebuah banyak perikanan tangkap data itu juga kalian masukin BPS tahun 2020 masih update kali kalau update kali kalian data terbaru kalian ambil situ juga kalau kita tambahkan tadi Aceh Barat yang saya sarankan tadi ini sorry hasil tangkapan ikan mencapai ini kalau dapat kalau dapat 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 data baru baru kalau enggak dapat enggak apa enggak dapat enggak apa ini saja enggak BKM bukan Pekan, tapi dia program B-nya program Bukan-bukan BINAS Bukan ilmiah nasional Tapi kalau BKM ini program Ini B B-nya program Tapi kalian cek juga Biasanya salah Program Untuk kelihatan program Saya dan tim Kami Saya dan tim akan mengusulkan program Boleh lah, saya dan tim Kami Boleh, saya dan tim Akan mengusulkan Proposa yang dulu dulu Bukan-bukan, jadi kera Yang atas sangat danis Yang akan sangat walaupun Untuk menambah ekonomi masyarakat Yang dikarenakan Sekarang dirisi kaluncah Kebanyakan dibuang oleh penyayarnya Kebanyakan dibuang sebagai poinnya Jadi kan dia Mudah diperoleh Karena Ukurannya yang kecil Terjadi sebut variasi Dan jalan yang menantikan masyarakat Orang-orang itu Kami akan menginovasikan produk ini Yang diharapkan dapat Waktu berlayan Dalam memanfaatkan kaluncah Ini dengan baik Dan bisa menambah jumlah pendapatan mereka Itu sendiri Bentar Disini kan Yang diminta itu luaran Luarannya sudah jelas Nanti pasti bentuknya kerupu Nah Nah disini harus ada Disini harus ada Harus ada paragraf Paragraf yang menyatakan Menyatakan Deskripsi produk Nah mungkin kan disini Jelasin kan Nanti Nanti dikemas Nanti dikemas Dan diberi logo Nanti diberi logo Nah Masih disini harus dijelaskan Produknya itu Satu bungkus Satu bungkus berapa gram Biasanya 250 atau 500 gram produknya Nah abis itu Kemudian akan Kemudian Kemudian Nelayan Nelayan Ataupun kalian Dan kalian Nah disini harus lebih tahu dulu Apakah Apakah yang Buat ini Nelayan Kalian Yang ajarin Atau Kalian Yang Buat Tapi Nelayan Yang Jual Nah disini kan harus jelas Harus dijelaskan nanti Apakah Kalian ini Pertama kali Ngebuat dulu sekali Abis itu Ngeajarin Nelayan Untuk Buat juga Abis itu Saling menjual Kalian jual Si nelayan juga jual Ataupun Nelayan yang buat Kalian yang jual Jadi skema Skema produk ini harus jelas Skema produk Harus jelas Harus jelas Sapa yang Buat Sapa yang jual Nah Nelayan Itu Atau istri nelayan Nelayan gak mungkin jualan Nelayan gak mungkin jualan Istri Nelayan Istri atau Istri Nelayan Ini Sebagai apa dia Nah Jadi kan Kalau dia Bermanfaat Bagi masyarakat Misalkan Bagi istri nelayan Jalan juga bikin usaha Ini kan bagus Dia ada Dampak langsung Ke masyarakat Tapi Harus jelas Nah sini Gambaran umum Rencana usaha Gambaran umum Rencana usaha Untuk kondisi Lingkungan usaha Akan dilakukan Di daerah kami Sendiri Di daerah Nagar-Nelayan Dan kebanyakan Mayoritas masyarakat Dan nelayan Untuk mendapat Dan terdapat Kerencah Sangat gampang Dikarenakan Yang disupaya ini Tidak dimanfaatkan Dan kebanyakan Dan diberikan Itu saja Dan saya Danti Bukan Sama satu produk Yang judul Kerencah Karena Yang akan Yang akan Dipurlang besar Membuat ekonomi nelayan Nah itu dia Ini kan Membantu ekonomi nelayan Tapi kalau nelayannya Nggak dikabarkan Dia ikut terlibat Misalkan istrinya Nggak terlibat Dengan pembuatan Penjualan Dia nggak tahu Berapa ekonomi Seperti apa Kalau misalkan Yang berusaha itu Kalian Misalkan yang berusaha Untuk membuat produk itu Habis itu Nelayannya Apa dia dapat Keuntungan Dari penjualan Dikan rucahnya Diberi untuk mahan baku kalian Atau dia ikut juga Keberjualan Jadi kan Dijelaskan Dijelaskan Untuk produk Untuk produk Kliku Kliku Jadi Sangat jarang Tumpukan Pasaran Belum ada Yang buat produk Ini Ya Ya Bagus Produk Baru Agak jarang Inovasi Produk Jadi Disimpulkan Masyarakat Disimpulkan Bawasanya Produk Ini Produk Pertama Dijelaskan 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 Di Topanya Dijelaskan dan juga terdiri dari bahan yang mudah gampang-gampang ini kan bahasa pasaran kalau bahasa ini mudah-mudah dicari di pasaran di pasar aja untuk bahannya adalah sebagai berikut nah ini maksudnya untuk membuat ikan untuk menghasilkan kurang lebih ini kan kalau bahan bahan punya sepilo tepung sepilo mungkin jadinya berapa untuk menghasilkan kurang lebih misalkan 6 kilo 6 kilo produk bahannya ada seperti berikut jadi kan kalau ini kan jelas karena kan kalian udah keluarin modal ikan rucat sepilo, tepung sepilo tapi gak digambarkan berapa kurang lebih jadinya jadi kan bingung orang nanti nah kalian sini tiba-tiba bilang untuk menghasilkan produk bahannya sebagai berikut nah ini harus bilang itu menghasilkan produknya sekitar 6 kilo bahan bakunya seperti ini ikannya sepilo, tepung sepilo tapi gak mungkin lah ikan sepilo, tepung sepilo menghasilkan 6 kilo ya pasti hasilnya ya 2 kilo apa 2 atau 2,5 kilo 2,5 kilo produk ini ya 2,5 ini kan nanti bisa ditahui berapa modalnya ya harusnya ada nih ada apa tuh harganya, ada taksiran harga disini taksiran harga nanti baru di bawahnya nah ini kan ada taksiran harga kisaran harga kita buat tabel sepilo lagi misalkan misalkan kisaran harga kisaran modal nah nanti kan ada sini kisaran modalnya berapa, berapa, berapa nanti dibuat nanti kami akan menjual produknya sekitar yang beratnya 500 gram 500 gram harga jual berapa jadi ada ada gambaran untung ruginya berapa bisa tergambar di situ ini modalnya segini kalau jualnya ke 2,5 kilo jadi 5 produk nih satu produknya 500 gram lah jual-jual segini ini sebenarnya ada lagi nih ini kan yang original ini ada penambah rasa penguat rasa penguat rasa balado ini dia ada aja berapa gitu kan penguat rasa lah penguat rasa dalam kurung dalam kurung aja kurung balado barbeki nah ini salah satu aja yang kalian hitung semua ini kalau tambah penguat rasa itu berapa ya nanti dapatlah modal total total modal ini total total modal nah silah total modal nah ini kan bisa kita tahu untuk teknik kecerem buatan grup ikan jani sebagai berikut nah ini caranya kan nah caranya udahlah saya bahas ini lebih lebih tahu teknik masa pengumasan itu tahap pengumasan menggunakan plastik pengumasan stand-up purchase kalau bahasa inggris dia merenggian oke itu menggunakan jenis kemasan populer di dunia oh jangan di dunia sih sebenarnya jenis populer dan aman aman dalam bidang marketing marketing produk pangan jangan di dunia di dunia itu nanti takutnya bukan barangnya itu ya baru pangan kumasan makanan ringan ini sangat banyak digunakan karena modalnya menarik bisa dibuka tutup dengan mudah karena melalui rasa tekstur makanan tersebut boleh-boleh kita mengetahui mengetahui zaman Z zaman sekarang ada untuk jualan langsung pada konsumen dan juga jualan untuk masanya langsung nanti akan nanti kekipan atau di jual toko di dan Aceh pasalnya sangat gini dan bisa dijadikan oleh oleh atau souvenir dalam khas nah ini jadi daya tarik sih ini jadi daya tarik juga dan dan juga khas khas Aceh dan juga penjalan online bisa dimasukkan dalam media media seperti Instagram Facebook dan juga Kiyawasa jadi saya memastikan keperluan-keperluan hal-hal bagus yang tidak punya kendala apa-apa punya bagus tahap pekerjaan dan mencapai jajan program untuk mencapai program dalam bulan ini saya saya diting mengkolinasi dengan melayat saya dapat membuat ikan terjamin kalau ada ini dia harusnya ada ini ya ada satu bab yang menjelaskan skema apa ini ya apa bahasanya skema penggulauan skema peluang usaha atau peluang usaha skema atau kalian pilih jadi atau peluang usaha nah disini itu ditulis berapa modal berapa untung dan berapa lama bisa tahan ini produk jadi dia bisa ditahui masanya itu berapa lama misalkan ini cuma seminggu sudah sebulan jadi bisa tergambar begitu orang baca langsung tahu kemudian jadwal dan kegiatan anggaran biaya penunjang bahan pakis oh tapi sudah ada alurnya tidak bisa nah disini dijelaskan perlengkapan yang diperlukan tadi itu perlengkapan penunjang aduh perlengkapan yang diperlukan perlengkapan yang diperlukan habis itu bahan habis pakai itu lain-lain ini dia perjalanan ini namanya perjalanan perjalanan yang empat yang empat ini lain-lain baru lain-lain baru nanti ada dia total nah disini kan ntar ya oke peralatan penunjang jadwal ini jadwal dan jadwal jadwal dan jadwal ini hal-hal yang boleh ya nah jadwal kegiatan jadwal kegiatan antara 3 hingga 5 bulan disusun dalam bentuk barcat barcat itu semacam diagram batang untuk jadwal kegiatan oh ini dalam kiranya harus kalian buat untuk jadwal kegiatan dia juga sesuai komak lampiran ini barcat ini kayak gini saya bukalah barcat nah yang udah saya lihat itu barcat itu kayak gini dia misalkan 3-5 bulan berarti kalian buat nya itu per 2 minggu aja ini kan persiapan ini ini buat atasnya ada bulan bulan 1 bulan ke bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 5 bulan bulan juga di bulan ke 1 minggu 3 minggu 4 minggu 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 di lagi per bulan saja segera enak bulan 1 2 3 4 5 persiapan pembuatan pemasaran atau apa-apa apa pelaporan atau pasir harus-harus ada tabel ini yang ditanyai maksudnya baca ya Hai mahasisnya harusnya jadwal kegiatan langsung jadwal kegiatan ini dia peralatan penunjang ini kayaknya di lampiran aja nih Oh waduh ini bahan habis pakai kalau yang ini biar tambahan ya ini udah tahu kalau ini nah kalau empat ini ya ini pakai baca nih pakai baca Hai pakai baca-baca Hai menyebabkan saya yang saya gambarkan saya contohkan tadi ya hai 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 bentar Hai screen Hai mana tadi mereka wani oke warchatnya ini kan bahan-bahan langsung jadwal kegiatan ini nggak perlu ya langsung jadwal kegiatan daftar pustaka ya udahlah daftar pustaka hampiran kita baca hampiran itu kan biodata ketua dan anggota dosen dosen ya Hai nah ketua-anggota ketuanya biar data dosen nanti saya kirimkan ya saya isi ya dosen kemudian udah habis ya sebenarnya belum habis ini harus ada justifikasi anggaran kegiatannya lampiran luar Hai ngetelan copy dulu nih hai 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 justifikasi ini hanya kemudian sesudah nah ini dia sesuai sebagian tugasnya Aduh hai 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 Aam ini Hai nah kemudiannya dalam kira empat lagi Hai surat pernyataan ketua pelaksana tapi halamannya bakal banyak tapi nggak apa-apa lah karena kan kalau diperse dikit bingung juga itu ya coba saya telepon Pak Rinjal ya nah coba tanya nanti kita seperti apa tanda lampiran dibutuhkan dia lampiran 2 3 4 rumah ada tanda lampiran lampiran biodata kan nah ini dia yang perlu kalian lampirkan itu nih format justifikasi anggaran kegiatan nah kayaknya mungkin ini proposal sama yang lain-lain tuh nggak apa-apa lebih sepuluh lampirannya nggak bisa lampirannya banyak ini justifikasi anggaran nih ini peralatan ini penahap peralatan kan habis itu bayang-habis pakaiannya ini yang mahan waktu lah peralatannya yang dibeli kan nah perjalanan ini bukan perjalanan salian bisnis ini nggak berapa perjalanan uji coba perjalanan beli apa ya mungkin beli bahan atau apa ini maksudnya ini tapi karena ini ya inilah saya bisa disesuaikan kemuliannya yang untuk bahan baku ya bukan untuk kedepannya nanti makanya ini anggaranya masih 6 juta bisa dilebitkan sampai berapa ya sampai 12 kan nggak berapa kalian baca lagi uangnya ini halaman sepertahankan ini halaman sepertahankan kalau kita kembali kalau di puluh dua ya kita lihat berapa sih anggaranya nah kita lihat kita lihat kita lihat tadi anggaranya banyak oh bisa sampai 12 juta 500 jadi kan ya buat aja sampai 12 juta atau 200 juta 300 masih banyak bisa buat anggaran ini perjalanan ini tapi ada ada ujiannya ada berapa persen nggak bisa dibuat ini juga nah ini dia ada uji lab uji apa kan berapa kita lihat nah kalian lihat di sini jadi kan biaya perjalanan itu sedikit aja sesuai kayak betul-betul aja kayak bahan baku kertas atau pengosal pikirnya banyak itu untuk bahan baku sama bahan baku lah ataupun peralatan di sana itu yang bawah puluh persen sisanya yang lain itu dikit-dikit aja maksudnya terlalu besar nah disini ada lagi susunan organisasi tim dan pembagian tugas ini kayak buat nih kurang tugasnya ngapain aja dia alokasi jam per minggu jadi kan jam per minggu itu misalkan dia oh bisa banyak lah yang buat berapa jam kita sehari 4 jam tapi kalau seminggu 24 jam 24 jam seminggu berapa yang wajar juga jangan hape terlalu banyak kan tapi sehari minggu bisa lebih dikecangkan kalian sesuai kan ini juga terlaki kenyataannya kalian buat ya aku nggak rata tangan ya atau apa kan bisa keringkan topnya ya top pergeruannya ini nah ini berarti itu saja review dari saya semoga kalian bisa mempersegaran perbaikinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh